Dan berikutnya saya akan berikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 5 nanti yang akan menanggapi adalah pasangan calon nomor urut 1. Begitu ya Bapak? Nanti kemudian akan dibalas lagi tanggapannya oleh pasangan nomor urut 5. Ini adalah pertanyaan tadi yang dipilih oleh pasangan nomor urut 5 saat pengundian, huruf F, Bapak betul? Kemudian juga masih disegel, saya akan langsung saja bacakan pertanyaan yang dijawab oleh pasangan nomor 5 dalam menjawab waktunya 2 menit, tapi dalam memberikan tanggapan hanya 1 menit. Baik, saya akan bacakan. Kabupaten Tambraw sebagai Kabupaten Konservasi terbagi atas 76% lahan wilayah konservasi dan 24% lahan wilayah budidaya yang dapat dikelola untuk keperluan pembangunan. Pertanyaannya, bagaimana konsep paslon dalam pengelolaan hutan konservasi dan wilayah budidaya di Kabupaten Tambraw? Silakan, paslon nomor 5. Ya, kami dari paslon nomor 5, kita punya Kabupaten Tambraw itu terdiri dari kawasan konservasi dan kawasan cagara alam. Jadi, untuk pengimbangan Kabupaten Tambraw untuk kehidupan masyarakat, ekonomi, mempunyai hal-hal lain yang dibangun, itu perlu kita petakan secara baik. Sesuai dengan tata ruang yang sudah dibuat oleh BAPEDA. Untuk itu, kami sebelum buat pemetaan itu harus kita, kawasan ini kita harus dipetakan secara baik untuk pengambangan ekonomi, budaya, maupun hutan-hutan budidaya, sehingga mendatangkan hasil yang baik untuk masyarakat. Karena kita tahu bahwa Tambraw itu terdiri dari hutan-hutan yang perlu diawasi, sehingga menjadi sumber oksigen untuk Indonesia maupun dunia. Ini sangat penting sekali. Jadi, untuk pengambangan ekonomi di kawasan Tambraw itu perlu diperhatikan hal ini sangat baik, sehingga tidak mengganggu kawasan itu. Terima kasih. Baik, ada yang mau ditambahkan Bapak? Masih tersisa sekitar 50 detik lagi. Sudah cukup? Sudah cukup jawaban dari paslon nomor 5, dari pertanyaan yang disampaikan oleh panelis. Dan saya persilahkan selama satu menit waktu yang tersedia untuk pasangan calon nomor urut 1 memberikan tanggapan terhadap jawaban dari paslon 5 tadi. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. 2014-2019 saya Ketua Balegda DPRD Kapuaten Tambraw. Saya urus empat perda inisiatif DPR. Pertama, pendidikan gratis. Yang kedua, pengendalian minuman beralkohol. Yang ketiga, Kabupaten Tambraw, Kabupaten Konservasi. Yang keempat, Masyarakat Adat Kabupaten Tambraw. Yang ketiga dan keempat, Masyarakat Adat dan Konservasi ini sulit dipisahkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal konservasi. Yang paling pertama adalah, saya mengklarifikasi pasangan nomor 5 tadi bahwa pembangunan akses jalan ke seluruh distrik, sebenarnya tidak. Dua distrik Tambraw belum bisa dimasuk dan disentuh oleh jalan. Tinggau dan Kosovo. Sampai jamnya Petrusiwen bicara ini. Karena masih ada larangan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dia berada pada 23 daerah konservasi, daerah lingkungan hidup, dan daerah Canggara Alam. Waktunya sudah habis Bapak, mohon maaf. Waktunya sudah habis. Baik. Dan berikutnya, saya berikan kesempatan juga untuk paslo nomor 5, memberikan tanggapan balasan dari yang disampaikan paslo nomor 1. Silahkan. Baik, jadi sesuai dengan perda nomor 6, 37 tahun 2018, tentang Kabupaten Konservasi. Tetapi kemudian, Provinsi Papua Barat waktu itu juga menetapkan Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Konservasi. Sehingga demikian, ada peraturan baru nomor 6 tahun 2018, tentang pengakuan masyarakat hak adat, yang itulah yang kemudian merubah Kabupaten Konservasi ini menjadi, apa namanya, menjadi masyarakat adat. Dengan demikian, kita memberikan prioritas kepada masyarakat terdentu mengelola. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Untuk paslo nomor 5, untuk memberikan tanggapan.